Udah di-appin, udah utuh lagi. Ini adalah pengalamanku awal-awal ini semalam. Kabar terbaru, datang dari sosok seorang bidan, yang bernama Bidan Zulfa. Melalui unggahan, di laman sosial Instagram milik pribadinya Ed Bidan Zulfa, dirinya terlihat membagikan pengalamannya saat membantu proses seorang ibu, yang melahirkan secara normal. Menurut ungkapannya tersebut, kejadian disebutkannya sudah tahun 2009 silam. Kejadian tersebut, terjadi di salah satu rumah sakit di Jakarta Pusat. Namun dirinya mengaku, baru kali ini membagikan cerita pengalamannya tersebut. Jadi aku pernah kerja di salah satu rumah sakit besar di daerah Jakarta Pusat. Setelah 30 dinas pagi, akhirnya diizinkan untuk dinas malam, dan pertama kalinya jadi asisten bidan senior yang saat itu menolong pasien VIV. Bidan Zulfa menceritakan, jika saat itu, dirinya sedang bersama dengan seorang bidan senior, yang sedang melakukan dinas malam, dan sedang menolong seorang ibu melahirkan pasien VIV. Ini adalah pengalamanku, waktu awal-awal dinas malam. Jadi, aku pernah kerja di salah satu rumah sakit besar di daerah Jakarta Pusat. Setelah 3 bulan dinas pagi, akhirnya diizinkan untuk dinas malam, dan pertama kalinya jadi asisten bidan senior, yang saat itu sedang menolong pasien VIV. Seperti biasanya, sebagai prosedur melahirkan normal, untuk mempermudah jalan lahir, biasanya dilakukan prosedur episiotomi. Namun, bidan Zulfa bersama dengan bidan senior tersebut, mengaku kebingungan, karena setelah melakukan prosedur episiotomi, bekasnya tersebut menghilang dengan sendirinya. Sontak, momen tersebut pun, seketika membuat bu bidan kebingungan. Kenapa bu bidan? Tanya pasien tersebut. Ini loh bu, kok gak ada ya bekas episannya. Padahal saya belum jahit, jawab bidan senior tersebut. Terus ibunya tanya, kenapa bu bidan? Kok gak ada ya bekas episannya? Terus ibunya bilang, oh iya bu, emang gak ada, karena saya pakai susuk mutiara di situ. Pasien tersebut pun mengungkapkan, jika dirinya memang memakai susuk, di area tersebut yaitu susuk mutiara. Oh iya bu, emang gak ada, karena saya pakai susuk mutiara di situ, ucap ibu melahirkan tersebut. Sontak, ungkapan ibu melahirkan tersebut pun, seketika membuat bidan Zulfa bersama dengan bidan seniornya tersebut, seketika kaget mendengarnya. Jujur ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa, sebagai bidan baru saat itu di tahun 2009, dan saya baru cerita ini sekarang di tahun 2023, dan emang beneran gak ada bekas epis, bahkan, semuanya itu, benar-benar seperti tidak habis melahirkan, ungkap bidan Zulfa. Saya sih gak bertanya lebih lanjut, ini kenapa kok bisa kayak gini, cuman miss aja gitu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe, tekan tombol loncengnya agar tak ketinggalan informasi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton,